Ya teman-teman ini tempatnya berbeda, kita lagi di Kintamani Karena masih upacara galungan Nah teman-teman dari 2 hari yang lalu saya sering dapat komentar mengenai Hal yang mungkin bisa membuat teman-teman jadi bingung ya Karena pendapat ini langsung dari youtuber besar ya Pernyataannya adalah dapat memperbaiki channel yang rusak Seperti hasil share di tab komunitas Hasil dari trik oplos video Hasil beli jam tayang Hasil support sub ya Itu bisa diperbaiki tentunya dengan bayar lagi intinya ya Dan apakah itu benar? Nah kalau saya Kita ya buat pernyataan seperti itu juga harus ada bukti ya Dan penjelasan yang masuk akal dan sesuai logika ya Karena kalau buat pernyataan seperti itu Itu belum sepenuhnya benar ya Contoh ya mampaknya di share di tab komunitas katanya bisa membuat channel orang rusak Kalau itu share tab komunitas kan ada 2 macam teman-teman Ada yang di share langsung video berupa video ya Dan ada yang di share link ditutupi foto Itu bedanya jauh sekali Dan buat teman-teman mungkin saya sering share video ya Itu langsung saya videonya yang nggak saya tutup pakai foto Sama channel ini juga dari 4 bulan yang lalu kan di share sama insan tutor Berupa video juga Dan apakah channel ini rusak? Nah itu teman-teman harus tahu ya Jawabannya tentunya tidak Channel ini masih aman Karena di share berupa video Mungkin maksud beliau adalah yang di share berupa link terus ditutup pakai foto Kalau itu bisakah merusak? Rusak sepenuhnya tidak Tapi bisa membuat rekomendasi acak-acakan Itu maksud mungkin maksudnya beliau tapi Dipukul rata ya Saya akan jelaskan ya Share tab komunitas itu ada 2 macam Ini saya langsung saya contohkan yang share langsung berupa video ini seperti ini ya Memang banyak youtuber nggak mau nge-share berupa video seperti ini Ini diputar ya Kalau ini diputar ini udah Kalau ditonton lebih dari 30 detik ini udah termasuk di klik namanya Kalau udah ada penonton alami yang ngeklik itu rekomendasi akan berjalan Walaupun ditonton sebentar ya Kalau ditonton sebentar jumlah rekomendasinya sedikit Kalau ditonton full jumlah rekomendasinya banyak Itu aja perbedaannya ya Jadi yang ditonton sebentar dengan ditonton banyak itu ada perhitungan Perhitungan dari sistem rekomendasinya youtube ya Semakin full ditonton semakin banyak kita dapat rekomendasi Kalau ditonton cuma di atas 30 detik ya dapatnya sedikit Nah ini kan udah otomatis terputar ya Kalau di bawah 30 detik tidak akan masuk ke penayangan Di atas 30 detik masuk ke penayangan Cuma rekomendasinya kecil kalau ditontonnya sebentar Itu saya ulangnya biar teman-teman tidak gagal paham Ini berarti di share berupa video ya Seperti ini contohnya ya Saya kan sering share Karena kalau di share seperti ini Isi channel kecil pasti akan untung Karena ya bayangin saja ya Subscriber masih sedikit Terus di share di tab komunitas yang lebih besar Dan channel besar atau channel yang sudah berkembang Kan penonton alaminya yang banyak Kalau ditonton oleh penonton alami Otomatis subnya permanen kan Udah pasti saya berani jamin Karena akun aktif itu akan menghasilkan subscriber permanen Nggak percaya tanyakan yang sudah saya share disini ya Karena saya dapat pernyataan juga kemarin Kenapa di share di tab komunitas yang beli Subscriber tidak hilang Sedangkan saya di share di tab komunitas yang lain Kok bisa hilang Nggak percaya mungkin teman-teman disetanyakan Karena salah satu dari ini ada yang memberi pernyataan Dan jawabannya tentunya adalah Karena yang nonton sering Apunnya akan aktif Kalau akun aktif yang subscriber akan permanen Jelas ya kan Ini dikira saya promosi Apa namanya Promosi channel saya sendiri Memang faktanya seperti itu Saya ingin membuat anda Akun anda jadi akun aktif Supaya channel anda aman Nah bedanya Kan di setiap komunitas Ditutup pakai foto ini Video tidak akan kelihatan Nah ini tidak akan masuk ke beranda Saya mempunyai punya 29 ribu subscriber Itu kan tidak terlihat seperti ini Itu nggak masuk rekomendasi teman-teman Jadi yang nonton Cuma yang ingin support sub saja Kalau yang seperti ini Penonton alami akan kena Dampaknya kita Video anda akan ditonton oleh penonton alami Yang nggak butuh support sub Ya cuma nonton Mereka nonton karena senang Ditonton Karena ini akan masuk langsung ke beranda Jadi masuk ke halaman channel Kalau di nonton seperti ini Ini di klik Sudah masuk ke halaman channel kalian Dari halaman channel Jadi kalau di berupa link Itu tidak masuk ke halaman channel Itu yang nonton pasti adalah Akun spam Sesama support sub ya Nah itu baru bisa membuat Rekomendasi acak-acakan Itu yang jelas memang Makanya pernyataan seperti itu Saya bisa Saya nggak berani bilang tidak ya Nggak berani bilang ya Berani bilang tidak Penjelasannya adalah seperti ini Kalau di share berupa link Itu pakai foto yang nonton Pasti adalah channel-channel kecil saja Tidak mungkin ada penonton alami ya Karena nggak masuk beranda Karena ditutup pakai foto Yang nonton Pasti akan minta sub balik Saling tonton Satu video rekomendasi Akan masuk Berkaitan dengan Yang nonton kalian ya Jadi si channel A Nonton channel kecil semua Terus nonton video kalian Video kalian akan terkait Semua dengan Video si channel kecil Sehingga Ya channel kecil Yang belum punya penonton Rekomendasi akan Acak-acakan Makanya kita perlu nonton Oplos Supaya ada rekomendasi Masuk ke Video yang dioplos Seperti itu ya Jadi Ya memang benar Kalau Cara seperti itu Di share di tab komunitas Berupa link Terus kalian saling tonton Cuma satu video Sudah pasti itu Rekomendasi Buktinya akan acak-acakan Dan Ya pernyataan Si youtuber besar itu kan Gak jelas ya Karena dibilang Dipukul rata ya Itu semua Share di tab komunitas Rusak Buktinya Video saya Di share oleh Santotor Saya terbantu Bisa lebih cepat berkembang Memang triknya banyak Selain pakai Trik Oplos video Saya di share di tab komunitas Dan beberapa trik lain Yang saya kuasai Sehingga bisa lebih cepat Berkembang Ya jadi Semuanya berpengaruh Intinya Intinya berpengaruh ya Bukan hanya pakai satu trik Tapi buat teman-teman Kalau cuma memakai Satu trik Memangnya pakai SEO aja Saya jamin Sekarang Anda akan Berat intinya Dulu saja sudah berat Sekarang Tambah berat lagi Makanya Kalau sekarang ya SEO-nya dipakai Ya Trik Oplos video dipakai Trik-trik lain juga dipakai ya Perbaiki isi konten Ya semua Itu pasti Gak mungkin orang Youtube membuat konten Sengaja dijelekin ya Kecuali bodoh ya Seperti saya ya Ya Kan buat konten ya Ada HP iPhone Mungkin gak dipakai ngerekam Tapi malah Ngerekam pakai HP Xiaomi Ya memang Saya sengaja ya Teman-teman udah tahu Si konten saya Saya buat Ngerekam pakai HP yang biasa saja Terus saya edit Dengan megabyte yang Lebih rendah Supaya Saya Cepat ngeditnya ya Hasil videonya ya Pasti akan Burik ya Ya tapi teman-teman Udah tahu Jadi Intinya isi konten itu Paling penting Itu akan membuat Video Anda akan ditonton Lebih dari 3 kali Intinya itu aja yang penting ya Kalau ditonton Cuma sekali Apalagi support sub Sama channel kecil Ditonton sekali Rekomendasi Rekomendasi acak-acakan Ya susah Berkembang Walaupun isi video Anda Bagus Tapi dengan Memakai teknik support sub 131 Ya Pertama Video Anda Sudah ditonton 3 Yang kedua Anda akan terkait Dengan channel yang Dioplos Dan Si penonton juga Akunnya akan Terdeteksi akun aktif Itu ruginya Dimana ya Jadi itu akan Selalu menguntungkan Anda Jadi ada pernyataan Yang bilang Share tab komunitas Itu bisa merusak channel Teman-teman Sudah bisa putuskan Jawabannya adalah Kalau di-share berupa link Ya bisa membuat Rekomendasi acak-acakan Tapi di-share berupa video Oleh channel besar Anda untung yang channel kecil Jadi keuntungannya Yang saya share Berupa video seperti ini Ini akan muncul Di beranda Subscribernya Belian tutorial tentunya Kesempatan di klik Oleh penonton alami Itu lebih banyak Apalagi Penonton belian tutorial Rata-rata adalah Penonton alami Dan orang yang sering Main upload video Semua akun aktif Jadi yang nge-sub Kebanyakan akan Permanen ya Tidak hilang-hilang Kalau di-share berupa link Kan banyak-berupa Banyak yang hilang Subscribernya Tapi memang ya Yang saya share disini Biasanya yang ngasih super tank Itu adalah Sebagai bentuk Tanda terima kasih saya Kalau semua saya share Nanti Kasian juga ya Yang ngasih super tank ya Terlalu banyak yang Kita share di tab komunitas Juga kacau Dan Kalau di-share di tab komunitas Tentunya yang untung adalah Channel kecil Channel yang di-share itu Kalau channel besar Yang beda tema Biasanya akan Apa namanya Rekomendasinya akan Turun sedikit Tapi Saya yakin ya Karena saya sudah Punya banyak Subscriber yang Apa namanya Penonton aktif Apa namanya Rekomendasinya Akan diacak sedikit Tidak masalah Kalau teman-teman Channel pemula Jangan nge-share Tab komunitas Yang beda tema Usahakan yang setema Atau channel besar Yang beda tema Boleh Atau channel besar Yang setema Atau channel kecil Sesama yang setema Kalau channelnya Masih kecil Kalau channel sudah berkembang Ya hati-hati ya Lihat juga view kalian ya Karena ini akan Bisa mengaitkan ya Kalian kalau channel kecil Dikaitkan dengan channel Yang beda tema Itu juga Mengurangi Apa namanya Mengurangi Apa namanya Mengurangi Rekomendasinya Ke penonton yang tepat ya Jadi akan Diacak sedikit intinya Tidak sih terlalu parah Intinya Tapi sebaiknya Kalau channel kecil Share ke Yang setema Kalian Kayak collab Kayak saya ya Contohnya dengan Insan Tutor Mulai dari channel kecil Kita udah Jalan Akhirnya jalan Seperti sekarang Inilah contoh nyata ya Suatu bentuk Kerjasama saya Dengan Insan Tutor Kira-kira seperti itu aja Penjelasannya Mengenai Apakah di-share Di tab komunitas Itu bisa merusak channel ya Kalau di-share Dengan cara yang salah Bisa Mempengaruhi Performa channel kalian Tapi kalau di-share Dengan cara yang benar Itu bagus Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton